Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik Sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak Sorgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha kuasa Maha berdaulat atas segalanya, yang maha mengasihi Terima kasih untuk berkatmu, penyertaanmu dari malam hingga pagi ini Kembali kami ada saat ini semua adalah kemurahanmu Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami Saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Murapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini Terdapat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-8 Tertulis demikian Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah Bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham Dari batu-batu ini Saudara yang dikasih Tuhan Menurut sejarawan Fatikan Keturunan dari beberapa Rasul masih ada sampai hari ini Orang-orang yang mempunyai marga Andraos adalah keturunan dari Rasul Andreas Yang mempunyai marga Semaan adalah keturunan dari Rasul Simon Petrus Yang bermarga Mata adalah keturunan dari Rasul Matius Dan yang bermarga Hannah atau Johana adalah keturunan dari Rasul Johannes Mereka ini umumnya tinggal di wilayah Israel Jordania, Syria, Libanon Dan di sebagian wilayah Turki Dan mereka beragama Kristen Meskipun mereka adalah keturunan dari para Rasul Tapi kita tidak pernah mendengar adanya fenomena Dimana mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Rasul Dan meminta dihormati Tidak saudara Mereka semua hidup sebagaimana orang biasanya Dan tidak menjadi tinggi hati Karena statusnya sebagai keturunan biologis dari para Rasul Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita Berdasarkan silsilah yang kita punya Ia mengasihi kita dan menerima kita apa adanya Yang terpenting yang Tuhan inginkan dari kita adalah iman kita dan buah pertobatan kita Dalam Lukas 3 ayat yang ke-8 ini dikatakan Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Dalam konteks zaman itu ada begitu banyak pemuka agama Tokoh rohaniwan Orang-orang farisi Para imam Dan banyak lagi Yang merasa bahwa diri mereka begitu hebat secara rohani Merasa begitu saleh dan berkenan di hadapan Tuhan Yang disebabkan karena mereka adalah keturunan Abraham Mereka mengaku-ngaku kami ini adalah keturunan Nabi Abraham Melalui Yohanes Pembaptis firman Tuhan berbicara kepada mereka semua Dan kepada kita yang hidup sekarang ini Agar kita tidak usah membangga-banggakan status silsilah diri kita Umumnya orang pada saat itu Dan juga sebagian di masa sekarang ini berbangga Dan mengaku-ngaku sebagai keturunan Abraham Sebagai keturunan Nabi, keturunan Rasul Tapi Tuhan tidak peduli soal silsilah Tuhan tidak memandang silsilah kita Tuhan hanya memandang hati kita Dan bagaimana buah-buah pertobatan di hidup kita Percuma kita cucu Nabi kalau kelakuan tidak jadi teladan Percuma kita cucu Rasul Kalau kita tidak percaya kepada Kristus Tidak jadi masalah bila kita bukan keturunan siapa-siapa Bukan keturunan darah Nabi atau Rasul Yang penting kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Sehingga dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Jangan merasa hebat dan bisa selamat Karena pendahulu kita punya reputasi yang hebat Mungkin ayah ibu kita seorang pendeta Penginjil atau penatua Kakek nenek kita misionaris Tidak usah bangga-banggakan hal itu Biarlah kita selalu rendah hati Dan mencari Tuhan Hidup dalam iman Mengutamakan Tuhan Mencari perkenanannya Dan mentaati firmannya Agar hidup kita senantiasa Menyenangkan hati Tuhan Setiap kita istimewa di matanya Dan berharga Biarlah kita sadari akan hal ini Dan meresponi anugerah Tuhan Dengan hidup sungguh-sungguh Dalam kasih dan iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar Firmanmu yang kembali menguatkan kami Memberikan pengertian Membawa sukacita bagi kami Kami menyadari Bahwa Tuhan melihat Bukan silsilah kami Tapi Tuhan melihat hati kami Iman kami Dan buah-buah pertobatan dalam hidup kami Ampuni kami kalau ada diantara kami Yang selalu membangga-banggakan Orang-orang pendahulu kami Orang tua kami Kakek nenek Atau nenekmu yang kami Ampuni kami Tuhan Kalau kami selalu merasa hebat Selalu merasa lebih baik secara rohani Karena status silsilah kami Tolong kami untuk rendah hati Dan sungguh-terima dan sungguh Jamah dan nyatakan kuasa kesembuhan Pemulihan kelepasan Bagi orang-orang di sekitar kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan Buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami Kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Haleluya